Intro Minggu 3 Maret 2024 Gapoktan Karya Mulia dari Kepenghuluan Teluk Piai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Bekerja sama dengan PT Pelita Sawit Nusantara telah berhasil mengembangkan pertanian khusus padi dengan hasil panen yang mengesankan Di hari libur ini menjadi momen penting bagi Gapoktan Karya Mulia karena berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi di area lahan mereka Gapoktan Karya Mulia ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dalam Kurung, Kementan yang telah menjalin kerjasama dengan PT Pelita Sawit Nusantara Kerjasama ini telah memberikan dampak positif bagi petani padi di Gapoktan Karya Mulia di Kepenghuluan Teluk Piai Selain itu Gapoktan Karya Mulia juga berterima kasih atas bantuan kembain harvester yang diberikan pada tahun 2023 Bantuan ini sangat membantu petani padi dalam proses panen meskipun tambahan alat masih diperlukan mengingat luas lahan Gapoktan Karya Mulia mencapai hampir 1000 hektare Ketua Gapoktan Karya Mulia Setu Suyono yang diwakili oleh Susan sebagai pengurus Gapoktan Menyampaikan bahwa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Karya Mulia berencana melaksanakan program IP200 pada tahun 2024 Harapannya kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses sehingga Kepenghuluan Teluk Piai, Kecamatan Kubu dapat menjadi lumbung padi untuk Kabupaten Rokan Hilir Setu Suyono Ini ketua-ketua kelompok ya Ketua Gapoktan Karya Mulia Ketua Gapoktan Karya Mulia Masalah mesin panen ini banyak kekurangan Pak Sambil gerintalan-gerintalan lalu waktu dimasukkan Jadi pelupus yang kesulitan sekarang kalau masa panen ini mesin panen juga Keluangan ini banyak Tapi mana tahu nanti kita solusinya apa bisa dibantu Jelas diutamakan untuk transport kondisi jalan Kondisi jalan ya Kondisi jalan ya Semua itu kesulitan itu Itu efek sampingnya ya semua itu kena dengan Langsiran kalau kondisi jalan ini Kita mengharapkan 95% pertama itu awalnya untuk lola tanah Keduanya Kupu Kupu Mohon Bantu kalau dapat Namanya Mohon Mohon Ya Alhamdulillah lah Kompok petani kami yang terjadi Keputat Karya Muliaan ini Sangat terbalik Tepul Masalah Masalah kerjasama kupu kemarin juga itu tentang bantuan Komben HAPSTER yang bantuan langsung dari Dirjen Tanaman Pangan langsung dari Kementerian saya pun mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Kementerian Pementerian yang kerjasama dengan PT Kelita Sawit Nusantara sehingga produk tes tanaman padi meningkat di area lahan padi Kabupaten Karya Mulya berarti kerjasama ada ya? kerjasama selain itu juga kami Kabupaten Karya Mulya mengucapkan terima kasih atas bantuan Komben HAPSTER yang diberikan pada tahun 2023 dan itu sangat membantu petani lah di dalam masa panen ini kan setelah itu istilahnya biasanya kami kan lambat untuk panen dan ini alhamdulillah bisa cepat lah karena adanya komben tersebut dan harapan kami untuk Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi dan Dinas Pertanian Pusat lah di Jentang Aman Pangan dan Kementerian memohon bantuan kami ini faktor utamanya komben lah karena kami banyak merental dari luar merental dari luar hari tahun ini aja kami merental dari luar 9 unit dari luar kalau enggak enggak mencukupi kalau enggak enggak mencukupi jadi kami harus mengambil antisipasi karena kami bertanggung jawab atas panenan petani kan jadi kami harus merental dari luar tapi mungkin dalam gagal panen itu mungkin kecil ya kalau dengan ada kerjasama ini susan juga mengucapkan terima kasih kepada PPL Kecamatan Kubu Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pertanian Provinsi Riau yang telah memberikan bimbingan teknis dalam pengolahan pertanian khususnya di Kecamatan Kubu M. Sayuti Palapa TV Rokan Hilir Riau mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati